Hai itu pampil-pampil semua pegang di depan ya itu-itu harapkan kami lihat keamanan selalu dijaga sehingga sampai di polonis sana tetap terakomodir sudah pegangkan selamat siang selamat siang baik Bapak Ibu masyarakat yang berdiri di kota pihakur berasa peduli terhadap dinamika politik dan sosial yang terjadi di Kabupaten Maluku Barataya hari ini bahwa kami merasa peduli terhadap sosial politik dengan adanya tindakan-tindakan atau peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja merorong dan mengancam stabilitas pemerintahan dan politik di Maluku Barataya hari ini Bapak Ibu masyarakat Maluku Barataya yang kami cintai kami mohon maaf kalau hari ini kehadiran kami disini mengganggu perjalanan tapi juga mengganggu aktivitas Bapak Ibu saudara-saudari yakin sungguh bahwa kehadiran dan gerakan kami hari ini adalah gerakannya murid gerakannya tanpa banyak intervensi dan persaan dari manapun kami melakukan hak suaranya ini kami percaya sendiri bahwa kami tetap menjaga diri kami sebagai polisi kami tetap menjaga keimanan negara kesatuan Indonesia kami tetap menjaga keamanan dan keamanan di daerah kami tercinta hari ini Bapak Ibu Masudawa semua yang kami hormati rakyat Betatiakur rakyat Maluku Barataya yang kami hormati mencermati dinamika politik sosial yang terjadi bahwa banyak terjadi atau penyebaran berita-berita hos bahwa terjadi pengucapan atau ucapan-ucapan yang berindikasi ada unsur pelecehan pencemaran nama baik dan oleh karena itu bagi kami bagi kami itu itu bapak ibu saudara-saudara sekaligus yang kami hormati yang seminggu masyarakat Kabupaten Maluku Barataya Bapak ibu ASN yang bertugas di kantor Bupati Maluku Barataya mohon maaf hari ini kami akan harus turun jalan karena kami peduli terhadap dinamika dan dinamika politik sosial yang terjadi di Maluku Barataya iya dengan demikian iya sambil mengiringi akan orata pertanah yang menyampaikan bu saya kakak saya iya dipersilakan wawarum 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 assalamualaikum warahmatullahi wawarum 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 Bukan kita yang menjaga, siapa lagi yang menjaga sosbara. Karena keopatan Maluku Barat Baya ini adalah keopatan yang milik kita. Keopatan yang milik kita, orang-orang Maluku Barat Baya. Bahwa hari ini kita memiliki semangat-semangat khusus. Bagi saya, kita harus memiliki semangat-semangat yang tinggi. Sehingga kita sama-sama mengawal. Kita sama-sama menjaga. Sehingga keopatan Maluku Barat Baya ini jangan dirusaki. Jangan dirusaki oleh orang-orang yang tidak terkanggung jawab, saudara-saudara. Hari ini, surat-surat merusaki ingin membuat onar di negeri ini. Hari ini, kita sama-sama mengajak seluruh masyarakat Maluku Barat Baya untuk kita lawan. Kita lawan oknum-oknum. Kita lawan kelopok-kelopok yang tidak bertanggung jawab, yang ingin merusak, yang ingin merusak kaktifas di negeri ini. Hari ini, Tiga hal itu, bagi kami, bagi kami, akan berdampak terhadap tiga hal. Akan berdampak pada tiga hal. Yang pertama, seorang status keamanan di Kabupaten Maluku Barat Baya, seusia di kota tiap. Yang kedua, berdampak pada budaya, bahwa terjadi pergesalahan budaya di Kabupaten Maluku Barat Baya. Seugianya, kalaupun ada terhadap dan persoalan terhadap... Berdampak pada kami, negeri ke hari, rumahnya dilempar ke seluruh. Sudah melakukan pelaburan namun hari ini, belum ada kejelasan. Dan juga lupa-lupa lain, yang akan melampai ke orator, kawan-kawan kami. Pernyataan sikap dari Korlap kepada Bung Kapolres. Sekaligus, jika perkenaan Pak Kapolres menyampaikan sesuatu terhadap untuk menyingkapi proses aksi hari ini. Terima kasih. Bung, persilahkan. Dokumentasi tolong. Tolong dokumentasi dulu. Terima kasih. Baik. Proses penyerahan surat bernyataan sikap sudah dilakukan. Pak Kapolres, ada yang perlu disampaikan berkenaan dengan aksi hari ini. Dibersalahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Pak Kapolres sekalian, pada kesempatan pertama tadi sudah saya sampaikan dengan lengkap pun saya dengan adanya penyampaian aspirasi, penyampaian daripada penyataan sikap dari bawa-bawa sekalian, kami melakukan penyampaian, melakukan penyampaian, melakukan penyampaian, terima kasih. Ini tidak lebih, tidak kurang dari apa yang segeranya rasa persaudaraan, harmonisasi dalam kita melaksanakan aktivitas di malu-mah, kepada bawa-bawa sekalian, bahwa sekalian, pada kesempatan siang hari ini, ada beberapa penyampaian yang bersifat informasi publik sebagai transparansi, sebagai penyampaian bagaimana pelaksanaan kinerja dari kami selaku aparat negara pendegar hukum. Bapak-bapak pagi, tidak itu besok sore, kami akan menyampaikan press release bagaimana penanganan, aduan, maupun penanganan laporan yang Bapak-bapak sampaikan kepada kami. Namun, sebagai informasi awal yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami laporkan atas kinerja kami, ada tiga hal. Ada tiga hal. yang pertama, yang pertama, dengan adanya laporan, dengan adanya aduan, dengan adanya kejadian, dengan adanya peristiwa yang segeranya, itu menjadi gangguan kaktimas. Tidak itu yang ada di lingkungan kita, tidak itu yang dilaporkan bapak-bapak sekalian, tidak itu yang diterima oleh petugas kepolisian, adalah wajib, adalah wajib bagi kami untuk datang. Adalah wajib bagi kami untuk datang. Yang perlu bapak-bapak sekalian ingat dan pahami, sekalian dimengerti, dengan datangnya kami, atas kejadian, atas peristiwa, atas laporan, atas atuan yang bapak-bapak sampaikan, bukan berarti kami tidak menyelesaikan. Sekali lagi, dengan keadaan kami, bukan berarti tidak kami selesaikan. Bukan berarti kami terus abai, kami terus acuh, tak acuh, kami terus tidak mau tahu. Tidak. Yang saya sampaikan, mudah-mudahan dimengerti, dipahami, bahwa adalah kewajiban bagi setiap anggota poli ketika melihat, mendengar, apalagi menyaksikan adanya peristiwa, kejadian yang menjadikan itu gangguan kantikmas, wajib bagi kami untuk hadir. Tetapi bukan untuk menyelesaikan pada saat itu. Kami menerima, kami menampung, dan kami melakukan penanganan sesuai dengan tertib, sesuai dengan bagaimana aturan menyelesaikannya. Karena hari ini ada beberapa penyampaian yang bersifat informasi publik sebagai transparansi, sebagai penyampaian bagaimana pelaksanaan kinerja dari kami selaku amparan agara penegak hukum. Bapak-bapak sekalian, sekiranya yang bapak-bapak sekalian sampaikan kepada kami segeranya nanti pada kesempatan pertama tidak itu besok saya pastikan tidak itu besok pagi tidak itu besok sore kami akan menyampaikan press release bagaimana penanganan aduan maupun penanganan laporan yang bapak-bapak sampaikan kepada kami namun sebagai informasi awal yang dapat kami sampaikan yang dapat kami laporkan atas kinerja kami ada tiga hal ada tiga hal yang pertama yang pertama dengan adanya laporan dengan adanya aduan dengan adanya kejadian dengan adanya peristiwa yang segeranya itu menjadi gangguan antimas tidak itu yang ada di lingkungan kita tidak itu yang dilaporkan bapak-bapak sekalian tidak itu yang diterima oleh petugas kepolisian adalah wajib adalah wajib bagi kami untuk datang adalah wajib bagi kami untuk datang yang perlu bapak-bapak sekalian ingat dan pahami sekalian dimengerti dengan datangnya kami atas kejadian atas peristiwa atas laporan atas aduan yang bapak-bapak sampaikan bukan berarti kami tidak menyelesaikan sekali lagi dengan keadaan kami bukan berarti tidak kami selesaikan bukan berarti kami terus abai kami terus acuh tak acuh kami terus tidak mau tahu tidak yang saya sampaikan mudah-mudahan dimengerti dipahami bahwa adalah kewajiban bagi setiap anggota KORI ketika melihat mendengar apalagi menyaksikan adanya peristiwa kejadian kejadian menjadikan itu gangguan kantikmas wajib bagi kami untuk hadir tetapi bukan untuk menyelesaikan pada saat itu kami menerima kami menampung dan kami melakukan penanganan sesuai dengan tertib sesuai dengan bagaimana aturan menyelesaikannya karena kami tidak bergerak masing-masing kami tidak berjalan sendiri-sendiri karena kami ada diatur oleh undang-undang ini yang pertama kemudian yang kedua bahwa Pak sekalian pastinya menjadi pemahaman kita bersama bahwa keamanan ketertiban kenyamanan keenaan dari bapak-bapak sekalian bukan sebagai tugas kami saja sekali lagi keamanan keenaan kesejukan kedamaian ketentraman adalah sebagai tugas kita bersama bagaimana informasi bagaimana komunikasi bagaimana perasaan bersama kita membangun bersiwaku rahmi sesuai dengan tugas masing-masing kita menyatukan persepsi bahwa keamanan adalah menjadi tugas kita bersama ini yang kedua kemudian yang ketiga saya menyampaikan mencoba menjawab dari pernyataan sikap bapak yang pertama maupun yang kedua tentang bagaimana transparansi penyampaian informasi kepada publik yang nantinya tidak besok pagi besok sore akan kami sampaikan kepada bapak sekalian kami kores maluku berada ya pada kesempatan pertama telah menerima ada sembilan aduan sembilan laporan dari bapak bapak sekalian terkait dari apa penyampaian aspirasi yang bapak bapak sekalian sampaikan barusan kami telah menerima sembilan laporan aduan yang mana yang mana dari sembilan laporan tersebut lima diantaranya adalah laporan aduan dari bapak bapak sekalian terhadap laporan aduan dari bapak sekalian sesuai dengan undang-undang sesuai dengan aturan sesuai dengan regulasi sesuai dengan aturan mainnya kami telah melaksanakan dan kesempatan pertama yang menangani saat ini adalah teman-teman dari Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Poles Maluku Barat Daya terkait dari lima laporan aduan tersebut dapat kami sampaikan kepada bapak bapak sekalian yang pertama bahwa laporan saudara Goldi Arius Sara Ari Heni kami menerima laporan itu dengan tanggal kami menyampaikan penanganan itu tanggal 3 7 11 13 dan 17 Oktober saat ini kita ada di tanggal 24 Oktober kami sampaikan kembali dari kelima laporan aduan tersebut sudah kami lakukan klarifikasi undangan sebanyak 12 orang kami undang dan menyampaikan klarifikasi kepada penyidik ataupun penyidik pembantu di Satreskrim kami 12 sudah kami lakukan pemanggilan klarifikasi dan yang belum hadir dan yang belum hadir belum datang itu ada 17 yang belum hadir sudah kami undang sudah kami sampaikan yang belum hadir dan belum datang sekiranya keterangan yang kita yang kami minta untuk memperkuat daripada penyelidikan itu ada 17 12 sudah kami lakukan klarifikasi undangan dan 17 sudah kami undang tetapi belum hadir perlu segeranya bahwa sekalian memahami bahwa kami sesuai dengan aturan main masyarakat yang datang melapor tidak serta merta kami sampaikan dalam hal penyidikan tidak serta merta kami sampaikan menjadi penyidikan akan tetapi kami melakukan atas dasar undang-undang melakukan penyelidikan penyelidikan dengan penyidikan itu berbeda ketika penyelidikan kami melakukan undangan klarifikasi yang mana sifatnya undangan klarifikasi ini bersifat tidak mengikat dalam artian yang kami undang yang diundang itu boleh datang boleh tidak namun dengan adanya kehadiran dari undangan kami ini setidak tidaknya akan menjadikan terang bagaimana peristiwa bagaimana kejadian apa perbuatan yang dilaporkan disantakan oleh pelapor tadi yang gasah ini tadi Goldi Arius Sara Ari maupun Hedi ini menjadikan kami bulan tekat apakah ini sebagai suatu tindak pidana menurut undang undang